Selamat datang di eksplorasi wisata chapter 5 provinsi Lampung Jarak dari kota Palembang menuju ke kota Bandar Lampung sekitar 3-4 jam Kurang lebih via TOC Trans Sumatra Dan disini kita menggunakan kendaraan roda 4 Bisa kalian lihat ini adalah pemandangan yang ada di kota Lampung ya teman-teman Ini adalah di daerah Pringsewu Oke hamparan sawah pun terlihat sangat indah dan memanjakan mata Oke disini kita istirahat makan siang dulu ya teman-teman Kita sambil istirahat juga karena perjalanan masih panjang Karena tujuan kita selanjutnya yaitu ada di kota Agung Oke disini kita santai-santai terlebih dahulu Kita makan siang dengan lahap dan pastinya agar perut pun kenyang Oke kita lanjut perjalanan Oke kita lihat lagi pemandangan kiri kanan jalannya teman-teman Dihiasi oleh banyak sekali kendaraan-kendaraan Lalu ada bangunan-bangunan toko, rumah dan masih banyak lagi teman-teman Oke disini kita telah masuk ke kota Bandar Lampung teman-teman Dan sebentar lagi kita akan langsung menuju ke tempat tujuan yaitu kota Agung Dan inilah suasana yang ada di daerah kota Agung Kata warga lokal ini di daerah kaki gunung Gisting Kalau tidak salah Oke suasananya masih sangat-sangat asli teman-teman Masih banyak sekali hutan Dan ini adalah suasana pedesaan yang ada di kaki gunung Gisting ini teman-teman Warga lokal disini sangat ramah-ramah dan baik-baik teman-teman Untuk sinyal sendiri aman Tapi untuk beberapa provider itu kebanyakan hilang sinyal Dan disini kita disambut sangat-sangat baik sekali teman-teman Dan disini kita makan bersama Sebelum nantinya kita akan lanjut ke tempat berikutnya Dan disini kita akan lanjut ke tempat berikutnya Selamat pagi teman-teman Nah ini adalah suasana di pagi hari Tepatnya di jam 6 pagi ya teman-teman Ini adalah suasana gunung Gistingnya teman-teman Sangat indah sekali Pagi-pagi sudah disambut oleh pemandangan sangat indah sekali teman-teman Tepat di depan rumah sudah disajikan oleh pemandangan yang sangat menawan Dan keren Oke selanjutnya kita akan menuju ke Pantai Muarah Indah Sebelum itu kita lihat dulu pemandangan yang satu ini Dan kita telah sampai di Pantai Muarah Indah Kota Agung Destinasi favorit di daerah Tanggamus Pantai ini masih satu kawasan dengan Taman Muarah Indah Sehingga untuk memasukinya tidak dipungut biaya alias gratis Untuk fasilitasnya sendiri terdapat gedung sebagai pusat kuliner Yang tentunya akan memudahkan bagi para pengunjung Untuk membeli dan menikmati kuliner setempat Terdapat banyak tempat duduk dan beberapa sauk Yang sangat dekat dengan bibir pantai Sehingga pengunjung bisa langsung menikmati keindahan Pantai Muarah Indah Di taman juga telah disediakan tempat parkir yang luas Serta taman yang kekinian untuk para pengunjung Di taman ini ada tulisan yang bisa dijadikan foto karena cukup ikonik Tulisan Taman Wisata Muarah Indah berwarna merah yang membelakangi laut tersebut Akan memberikan pembandangan laut ketika berfoto di depannya Keunikan pantai ini Yaitu adanya bebatuan kecil di tepian laut Yang bertebaran di sepanjang bibir pantai Batu kecil berwarna hitam berpadu dengan pasir berwarna hitam di pantai ini Pengunjung bisa mandi dan bermain air di pantainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah sang ratu atau bisa kita lihat seperti aula ya teman-teman Mungkin jika ada acara besar mungkin akan ditempatkan disitu Dan lalu kita disambut oleh dua buah pintu gerbang Pertama pintu gerbang masuk maupun pintu gerbang keluar Dan ini adalah tempat spot foto untuk yang ada di gerbang masuk ya teman-teman Ada sepeda lalu ada foto lalu ada tanaman juga dan langsung saja kita akan masuk ke tempatnya Dan di samping kanan ini adalah Tourism Information Center Wailalan Tanggamus Jadi disini adalah tempat untuk mencari informasi teman-teman Lalu disamping kanan kita ada Musola Ada seperti taman ya teman-teman Dan disamping kanan jalan ini sudah memasuki kawasan rumah warga teman-teman Dan ada portal dan disini ada tulisan Welcome to Wailalan Dan ada taman kecil dan langsung saja kita disini memasuki kawasan pemancingan yang ada di kawasan wisata air terjun Wailalan Oke kita lihat disini ada taman lagi Lalu ada kolam pemancingan yang banyak sekali ikannya teman-teman Lalu seperti disamping kiri ini ada seperti tempat jualan atau dari kelompok kesadar wisata ada pok darwis Oke bisa kalian lihat juga disini ada kelompok mancingan dan banyak sekali ikan yang ada di dalam kolam tersebut teman-teman Lalu masih terdengar suara-suara siamang Lalu kita lihat disini ada tempat cua foto dan tempatnya terletak disamping kiri dari kolam pemancingan teman-teman Dan disisi sebelah kanan masih dihasilkan oleh taman-taman kecil yang dipenuhi banyak sekali tanaman bunga maupun tumbuhan yang lain Di samping kiri kita tadi ada seperti tempat loket tiket dan di depan kita ini ada sebuah kolam Saya kurang tahu ini adalah kolam berenang atau masih kelompok mancingan Namun disisi sebelah kirinya itu banyak sekali tempat-tempat seperti tempat bilas ya teman-teman Kalau seperti sudah habis berenang Oke disini kita menaiki anak tangga dan disini banyak sekali anak tangga yang menuju ke tempat air terjun Wailaran berada Dan disini kita melihat pohon cinta Wow sungguh rindang sekali dan tempatnya sangat sejuk teman-teman Oke ini adalah pohon cinta dan bisa kita lihat di depan kita itu adalah air terjun Wailaran teman-teman Oke ini adalah anak tangga yang harus kita turuni satu persatu teman-teman Oke disini juga banyak sekali wisatawan yang datang untuk melihat keindahan alam dari air terjun Wailaran Oke disitu juga terlihat ada spot foto yang instagramable Bisa kalian lihat juga banyak sekali anak tangga yang harus kita turuni teman-teman Dan banyak sekali pohon-pohon yang menjulang tinggi Oke kita lanjut untuk menuruni satu persatu tangga Dan disini kita akan langsung ke tempat spot foto yang instagramable Dan ini tempatnya sangat tinggi jadi kalian harus sangat berhati-hati Apalagi kalian yang mempunyai takut dengan ketinggian Bisa kalian lihat itu adalah sungai kecil yang airnya mengalir dari atas bukit ya teman-teman Oke kita lihat suasananya Oke sangat bagus sekali pemandangannya Kita percepat saja ya teman-teman agar kita cepat sampai ke bawah sana Sampai jumpa di atas bukit ya teman-teman Oke kita telah sampai di dekat air terjun Wailaran Bisa kalian lihat ini adalah spotnya teman-teman Dari atas tadi kita menuju ke bawah Nah disini bisa kalian lihat Dilarang mandi melewati tali pembatas yang sudah dipasang oleh pengelola Dan memang ada tali pembatas teman-teman di dekat atau di bawah air terjun tersebut Oke kita akan ke bawah Banyak sekali tempat tersembunyi di daerah Lampung ini ya teman-teman Yang layak dijadikan destinasi wisata menarik Mulai dari pantai, hutan, serta air terjun dan masih banyak lagi Salah satunya adalah air terjun Wailaran yang terletak di desa Pekon Kampung Baru Kecematan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi yang Lampung Konon katanya air terjun ini sudah ditemukan sejak zaman penjajahan Belanda Jaraknya tidak jauh dari pusat kota sekitar 8 km dari Kota Agung Ibu Kota Kabupaten Tanggamus atau sekitar 1,5 jam perjalanan dari Kota Bandar Lampung Air terjun itu terletak di kaki gunung Tanggamus Dan merupakan air terjun bertingkat dengan jarak kurang lebih 200 meter Oke disitu ada terdapat 2 tupai teman-teman yang saya lihat Dan disini adalah air terjun mini Nah ini adalah bahan pelampung Buat kalian yang tidak disalah berenang Dan harga untuk penyewaban tersebut sekitar 10 ribu Ada pistol air 3, ada kacamata berenang juga teman-teman Nah ini adalah tampilan dekat dari air terjunnya Dan banyak sekali orang yang berenang disini Tetapi saya tidak berenang disitu Nama air terjun Wailalan Berdasarkan dari dalam bahasa Lampung dari kata Waya yang artinya sungai Dan Lalan yang artinya bermuara Keteluk Semangka Tumpahan air terjun ini memiliki ketinggan kurang lebih 11 meter Air terjun Wailalan Memiliki 2 lokasi air terjun Yakni Wailalan 1 dan Wailalan 2 Air terjun Wailalan Itu dikelola oleh Dinas Pariwisata Tanggamus Fasilitas untuk wisatawan pun cukup memadai Mulai dari kamar mandi, musola, serta area parkir yang sangat luas juga pun tersedia Dan banyak penjual makanan untuk mengisi perut setelah berenang Di kawasan Wailalan 1 Banyak dijumpai batu-batu besar Selain itu Air terjun yang mengalir di kolam besar Menuju sungai kecil ini Bisa digunakan untuk berenang Karena tidak terlalu dalam Banyak sekali pengunjung yang memadati sungai kecil ini Karena termasuk aman Selain airnya bersih dan juga menjegarkan Air sungai ini nantinya akan menuju ke air terjun Wailalan 2 Oke ini adalah lokasi menuju ke air terjun Wailalan yang kedua teman-teman Dan kita akan menaiki anak tangga yang sangat tinggi dan curam teman-teman Dan sebaiknya kalian menggunakan perhatian yang safety Karena jalan ini atau anak tangga ini sangat licin Oke kita percepat saja videonya Itu kita sudah jauh di atas Oke di depan kita di samping kanan ini ada warung dan sebelah kiri ini Ada jalan ya teman-teman Namun sepertinya tidak bisa kita akses ke sana Karena sepertinya tidak ada orang di sana Memang suasana disini agak sedikit mencekam teman-teman Oke disini seperti ada lubang dan ada bangunan juga Di depan kita ada warung Ada dua warung tapi tidak ada penghuninya teman-teman Dan ini sudah semak belukar Dan kita akan skip Nah tempat di bawah ini adalah tempat air terjun Wailalan yang kedua teman-teman Tapi entah kenapa sepertinya tidak ada orang di bawah sana Dan terdengar memang suara air terjunnya Pantai Mutun di Kabupaten Pesawaran Lampung Menjadi objek wisata favorit keluarga yang ingin berekreasi Lokasinya tidak jauh dari kota Bandar Lampung Dan bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Pantai Mutun merupakan pantai favorit yang selalu ramai dikunjungi setiap akhir pekan Satu objek wisata di pesawaran yang asyik dikunjungi bersama keluarga Pantai Mutun adalah pantai dengan suasana santai Memiliki pasir putih yang lembut Laut yang tenang dengan pantai yang rimbun Dan pantai ini juga cocok Bagi kalian yang ingin bersantai melepas rasa jenuh setelah bekerja Seminggu penuh Dan masih banyak lagi Laut di sekitar pantai sangat begitu tenang Sehingga menjadi favorit untuk rekreasi bersama keluarga Tetap ada gelombang Namun termasuk sangat kecil Dan Anak-anak akan senang bermain di laut dengan ditemani orang tua Meskipun lautnya tenang Selalu utamakan keselamatannya Tetap gunakan pelampung atau ban saat berenang Kamu bisa menyewa ban dengan harga yang terjangkau Untuk tiket masuknya termasuk terjangkau Untuk motor sebesar Rp10.000 Mobil Rp30.000 Bus kecil Rp75.000 Lalu bus besar sekitar Rp100.000 Dan untuk Menyewa Kapal Untuk kita berkeliling-keliling Di sekitar pantai Mutun Itu sekitar Rp50.000 Sampai Rp100.000 Kalau tidak salah ya Oke disini kita akan berangkat Menggunakan kapal yang kita Sudah sewa ya teman-teman Dan ini adalah Footage dari Kapal yang kita Tumpangi Dan inilah pemandangannya Dan dikelilingi oleh Banyak pantai Hutan dan pulau-pulau yang Berpenghuni Maupun yang tidak berpenghuni Dan ombak disini sangat tenang Teman-teman jadi Lumayan cukup aman Dan airnya sangat Biru dan jernih Selamat menikmati Terima kasih Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Di depan kita Adalah pulau tangkil Teman-teman Dan disini juga Bisa untuk Menjadi tempat wisata juga Teman-teman disini juga Terlihat ada Pantai yang Berpasir putih Dan airnya sangat jernih Berwarna hijau Ini teman-teman bisa kalian lihat Pantai tangkil Dan pasir yang sangat putih Namun kita tidak kesana teman-teman Mungkin lain kali kita akan Mampir kesana Dan suasana sangat bagus Dan kita akhirnya sampai kembali Ke bibir pantai Mutun Dan disini kita akan Menuruni kapal ini Dan kita akan Segera bergegas untuk Pulang kembali Menuju ke Kota Palembang Terima kasih Siang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih